Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Ujang TV channel disini dan di video kali ini gue bakalan nge-review keadaan warnet gua saat gua buka ya temen-temen jadi buat kalian yang penasaran bagaimana sih keadaan warnet gua kalau di siang hari itu jadi langsung aja kita tonton videonya nah oke teman-teman ini adalah hari Kamis ya hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 ini kita bakal lihat kondisi warnet 21 ini ada yang main PS juga ada yang main warnet juga ya ini penuh ya temen-temen dan ini yang berempat saat ini dia lagi nungguin abis ya jadi ngantri mukanya malu-malu mau lihat tuh dikasih kamera dia senyum-senyum aja tuh juga nih ada anak satu ini juga pada nungguin ya ini mungkin nanti bakal ada gantian juga dan ini yang nungguin warnet ya temen-temen orang ini penuh yang ini satu sebenarnya satu slot lagi sih kalau kita rapiin kita benerin gitu nih lumayan satu unit lagi dan ini cuacanya hujan ya temen-temen berimis berimis adem ya memang lagi musim hujan ya untuk Januari 2024 ini musim hujan ini saya penuhnya disini ini juga kasih halangan itu karena itu agak bocor ya dan ini juga ada usaha kecil-kecilan ya temen-temen ini ada es solo ya memang disini lagi musim es solo lagi viral Hai Neng ya juga ada sisa-sisa dulu eh pas pertama gua sebelum buka warnet itu gua dulu usaha jualan aksesoris kayak gini ya ya aksesoris ada bikin foto cetak foto juga ya dan ini udah sisa-sisanya temen-temen karena pas pindah oh jadi kemarin di video kemarin gua nggak sempet cerita kalau sebenarnya gua udah dua kali pindah ya temen-temen di tempat pertama itu gua pindah di tahun 2020 kalau nggak salah 2020-2021 gua pindah ke kontrakan yang kedua yang di video ini nih kontrakan buatnya nah disitu gua kurang lebih setahun setengah kemudian gua pindah lagi ke kontrakan ini temen-temen kalau ini alhamdulillah bukan kontrakan ya ini rumah rumah pribadi ya temen-temen kalau yang kemarin itu memang rumah apa pertama kontrak terus yang kedua juga kontrakan dan ini adalah rumah pribadi di rumah ya ini bukan bukan kios ya kalau misalkan buat usaha biasanya kan itu kios rupo ya kalau ini karena memang sekalian aja rumah ini dua tingkat ya temen-temen dua tingkat ya jadi untuk tinggal kita di atas tinggal tidur di atas dan di bawah ini kita buat usaha ya ini banyak wocil-wocil ya jadi kalau misalkan usaha-usaha kayak warnet Wifi ini cocok ya kayak SS kayak gini juga nih disini lapangan bulu tangkis temen-temen kalau malam itu biasanya sampai jam 1 jam 2 ini rame makanya kalau buat usaha menurutnya ini cukup strategis ya nah untuk jalan utamanya ini jauh ya temen-temen nah pas ada antena itu tower itu jalan utama dan kesini masuk lagi ke gang ini jalan perkampungan ya temen-temen kita lihat lagi ya kondisinya ini agak gelap ya soalnya ini mendung ini juga ada fotokopian nih nomornya habis ya temen-temen sebenernya disini juga banyak yang nanyain kayaknya tak foto, ngeprint, fotokopi banyak yang nanyain juga walaupun di dalam kampung tapi banyak yang nanyain juga cuma karena berhubung gue juga kurang modalnya juga kurang ya temen-temen jadi enggak ada berdana untuk perbaikan itu next ke depan mungkin gue bakal adain lagi sih bakal gue benerin lagi untuk kita foto, printer, dan fotokopi ya temen-temen doain aja dari kalian ya mudah-mudahan gue cepet kebangun rencana sih ini ya, rencana disini mau dibangun kayak warung-warungan gitu ya temen-temen nanti buat perbaikan, buat jual, ya apa aja yang mungkin bisa lakuin temen-temen karena kita memang kejuang cuan ya, kejuang peceh juga jadi apa aja yang bisa mencuankan atau menghasilkan kita jual atau kita usahakan oke mungkin temen-temen itu aja video gue kali ini ya mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga menjadi motivasi buat kalian semua mohon maaf banget kalau misalkan ada kata-kata yang salah-salah ya temen-temen sampai jumpa lagi di video gue berikutnya freedom in your hand, bye-bye